Kawan-kawan guys di rumah pernah ngerasain gak rem hidroliknya terlalu dalam atau ngempos saat ditekan. Hal tersebut bisa saja terjadi karena rem kita kemasukan angin atau mineral oil di dalamnya sudah mulai berkurang. Nah, di video berikut saya bakal sharing cara bleeding rem hidrolik dengan cara yang sangat mudah. Pertama-tama ada beberapa alat yang harus kita siapkan nih. Pertama, funnel atau corong. Kedua, mineral oilnya. Dan ketiga, toolkit yang sering kita gunakan. Nah, berikut bersihkan brake lever yang akan di bleeding. Ini gunanya mencegah debu masuk ke dalam rem. Berikutnya, atur posisi brake lever menjadi rata agar mineral oilnya tidak tumpah kemana-mana. Berikutnya, buka tutup tempat penyimpanan mineral oilnya. Setelah itu, pasangkan funnel atau corongnya. Dan tuangkan mineral oil secukupnya. Tidak perlu banyak-banyak karena ini bukan building ulang, melainkan hanya menambah kekurangan mineral oil saja. Berikutnya, cabut stopper yang ada di funnel atau corongnya. Dan tekan handle brakenya sampai ada gelembung keluar. Tekan handle brakenya secara berulang. Sampai gelembung yang ada di dalam brake levernya tidak keluar lagi. Setelah itu, pasang kembali stopper ke dalam funnel. Dan lepas funnel dari brake lever secara perlahan. Tuang kembali sisa mineral oil yang tidak terpakai ke dalam tempat penyimpanan. Nah, berikutnya, kunci kembali tempat penyimpanan mineral oilnya. Kemudian, bersihkan area brake levernya dengan kain kasah dan posisikan kembali brake levernya ke posisi semula. Nah, cukup gampang bukan? Jadi, sekian dulu nih video tutorial berikut ini. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa nih di like dan di share. Jangan lupa juga di subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.